Terima kasih Tapi kali ini nanti saya akan beri dulu yang umum kaitannya dengan budidaya Nanti kalau smart farming itu the end terakhir saja Nah di dalam peternakan kalau kita mau peternak budidaya ternak domba itu ada beberapa titik kritisi teman-teman Jadi penting untuk diketahui yang pertama kekaitan dengan bibitnya bakalannya Yang kedua berkaitan dengan kandangnya Yang ketiga kalau kita mau breeding berarti keperkembang biayaan atau reproduksi atau perkawinannya Yang keempat dengan pakan dan penyakit Yang satu dua tiga akan saya sampaikan sekarang nanti kalau yang berkaitan dengan pakan dan penyakit nanti sesi khusus saja ya teman-teman ya Nah kaitannya yang pertama adalah tentang bibit bakalan atau indukan Kalau teman-teman ingin beternak domba maka ada banyak jenis domba sebenarnya Apalagi di Indonesia ini juga kaya kan plasma nutfah Indonesia kalau mau tenak yang jenis tenak gede domba gede Nah ada domba dombos atau teksel itu bisa sampai 100 kilogram Kalau mau tenak yang tidak hanya dombanya tetapi juga ekornya gede namanya domba ekor gemuk Ini juga unggul ini guys Ini unggul dan ini juga bisa untuk bibit unggul yang baik Dan yang lain-lain tentu masih banyak lagi termasuk kalau domba aduan, domba apa Kalau di garut terkenal domba periangan, domba garut Tapi juga bagus kalau mau digunakan untuk beternak daging Itu pertama adalah bibitnya kita mau pilih apa Karena bibit ini juga menentukan ini nanti Salah memilih salah warnu juga nanti berikutnya Termasuk ketika kita mau ke breeding atau fattening itu juga penting Kalau fattening mesti milih kira-kira yang bobot 15 kilogram Nanti digemukkan, dikasih makan yang baik supaya bobot paling tidak 20 kilogram Nanti layak konsumsi jual Kalau nanti belinya sudah di atas 20 kilogram 25 kilogram dan seterusnya kurang optimal Nah itu yang berkaitan dengan bibit Nah yang berikutnya adalah berkaitan dengan perkandangan Kandang ini adalah tempat hidupnya ternak di mana ternak itu tinggal Sehingga memang perkandangan ini juga penting Untuk kita perhatikan Kalau yang direkomendasikan itu kandangnya bentuknya panggung Kenapa panggung? Karena lebih mudah untuk manajemennya Kotorannya akan mudah diturunkan Karena kalau kita buat panggung biasanya kemudian Lantai bawah itu disetting sedemikian rupa sehingga kotoran bisa langsung turun Baik urinnya, kencingnya, ataupun kotoran padatnya Atau kalau bahasa jawanya apa, serintil, cemendil, bisa langsung turun Oleh karena itu settingan bagaimana jarak antar plat itu juga harus sudah diketahui Kalau cara mudahnya itu kalau jari dimasukkan Nah itu pas itu, jadi kotoran bisa turun Tapi kaki kambing atau kaki domba tidak terjepit Ini juga penting Jangan terlalu bersamangat nanti dikasih lebar Nanti kaki dombanya bisa kejepit Tapi yang penting panggung Jadi mudah manajemen, kebersihan lebih terjamin Dan artinya nanti juga berkaitan dengan kinerja atau produktivitas dari ternak itu sendiri Kalau nanti panggungnya terlalu rendah Juga nanti potensi amoniaknya bisa naik tinggi Nanti tidak tumbuh dengan baik Apalagi kalau pas dengan tanah menjadi lembab Nanti berbagai penyakit akan potensi muncul Sehingga memang kandang panggung Dan paling tidak ya di atas satu meter Kalau mau bebas lepas di atas tinggi rata-rata manusia Indonesia Di atas 160 lah itu di bawahnya nanti lebih mudah untuk membersihkannya Kandang panggung Nah kalau soal kita naiknya bagaimana kan mudah Mau dikasih tangga bisa Mau dengan dikasih lift juga bisa Tergantung mau model-model apa Itu yang kedua adalah perkandangan Dan perkandangan tidak hanya kaitannya dengan panggung atau tidak panggung Size-nya juga penting Kalau individu paling tidak ya 0,7 meter persegi per individu Kalau misalnya fatening Tapi kalau untuk breeding ya ditambah sedikit Paling tidak 1 meter per indukan Dan itu pelunting juga dibuat kandang tersendiri Yang sedang bunting Yang sedang menyusui Yang darah itu penting untuk dipisah-pisah Apalagi kalau sudah bunting hampir melahirkan Jangan sampai nanti di dalam kandang koloni Umur buntingnya sudah menjelang melahirkan Hampir 5 bulan Karena buntingnya 5 bulan Terus tidak dipisahkan Nanti kebetulan melahirnya malam hari Keinjak-injak yang ditunggu-tunggu mati Kan sayang juga Jadi perkandangan ini menjadi titik penting Dan kalau kandangnya untuk pejantan jelas dipisahkan Dan dikasih kandang umbarat Pejantan itu butuh mobilitas Karena untuk berkaitan dengan kesehatan Apa namanya kualitas spermanya Ini penting untuk kandang pejantan Dan kacang pejantan itu lebih kuat Karena dia suka iseng tanduknya Digosok-gosokkan, diseruduk-serudukan Diseruduk-serudukan itu apa? Ditumbuk-tumbukkan ke kandang Jadi penting untuk lebih kokoh Itu kedua perkandangan Nah yang ketiga ini berkaitan dengan reproduksi Terutama kalau kita bisnisnya berkaitan dengan breeding atau peranaan Jadi teman-teman perlu sangat memperhatikan ini Soalnya kalau nanti lepas Nah nanti akan mundur Apa itu lepasnya? Yaitu pada saat birahi Bahwa pada saat birahi itu Biasanya orang mencirikan Kalau dalam bahasa petanakan itu Dengan bahasa abang, abu, anget atau 3A Dan 2C, celingak-celingu 2B, bengak-bengok Nah jadi kalau domba itu kelihatan gelisah Terus kadang-kadang dia naikin temannya Terus kemudian dari vulvanya itu Itu abang, abu, anget Tapi kalau nggak biasa mungkin ya nggak bisa membedakan Yang kalau abang itu kayak apa, abu seberapa Anget seberapa Tapi kadang-kadang muncul leda lendirnya juga Tapi meskipun nggak mesti Tapi memang kita harus perhatikan tanda-tanda itu Dan 18 jam dari kemunculan itu maksimal ini ya Harus sudah dikawinkan Jadi kalau munculnya jam 6 pagi Maka maksimal itu jam 12 malam itu harus sudah dikawinkan Kalau itu lewat berarti harus nunggu sampai 21 hari lagi Ya kan sayang emang-emang nunggu 21 hari Berarti 21 hari ngasih pakan kosong Artinya ngasih pakan tok tapi produktivitasnya mundur Hingga perlu diperhatikan Time yang tepat untuk mengawinkan ini menjadi titik kritis juga Bagaimana ternak domba yang sudah birahi itu segera dikawinkan Dan nanti bunting 5 bulan lahirkan Domba itu biasanya bisa prolifik Artinya anaknya bisa lebih dari 1 Bisa 2, bisa 3, bahkan bisa 4 Nah kalau anaknya lebih dari 1 nanti penting adalah untuk ngasih susu tambahan Dan kalau ngasih susu tambahan itu jangan kasih di ember teman-teman Tapi pakai dot itu Ini penting berkaitan dengan saluran pencernaan yang ada di dalam tubuh cembenya itu Jadi jangan pakai ember tapi pakai dot Ngalai ngedoti gak apa-apa Toh kita dapat 4 domba kok Nah kecuali kalau anaknya 2 pas Karena biasanya puting susu domba itu kan 2 Kalau puting susunya 1 gak usah dipilih jadi indukan Nah ini 3 titik kritis yang berkaitan dengan budidaya yang di awal saya sampaikan Satu adalah berkaitan dengan bibitnya, benihnya, indukannya atau bakalannya Yang kedua berkaitan dengan kandangnya Baik tipenya, saiznya atau ukurannya Dan kemudian klasifikasi jenisnya Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan manajemen perkawinan atau breeding atau reproduksi Di dalam manajemen pertanakan itu Nah setidaknya ini 3 hal ini teman-teman semua Kalau kita ingin budidaya tanah domba sangat penting untuk diperhatikan Nah yang lain tentu dengan pakan dan penyakit nanti akan kita sambung di sesi yang lain Dengan dulu teman-teman, selamat mencoba, sukses selamat Ketidakseimbangan antara vetening dan breeding Juga mempengaruhi ketersediaan domba itu sendiri Selain itu, minimnya penerapan peternakan yang kurang sesuai dengan standaritasi Dan masih menerapkan peternakan konvensional Tidak hanya itu, inovasi lain berubah otomatik water sprinkler Yang terlepak di area kandang umbaran berfungsi sebagai penyiraman gumput secara otomatis dan berkala Dalam mengenai kebutuhan pakan hewan ternak PT Sembada Sinergi Indonesia melakukan suasi pada pakan untuk memproduksi jauh wajah